Mas Yanto, cepetkan Mas Yanto, tolong! Tolongin Mas Yanto! Eh, tak kirain Mbak Uli yang sakit, ternyata bawa hiu ke sini. Ya, Masukin sini aja, kita sembuhin dengan cara menggunakan antibiotiknya. Biar kita nanti bisa menyelamatkan hiu yang sudah terperangkap. Jadi ini berapa lama nih, Mas ditaruh di sini? Kita di sini untuk ditaruh di strepung 5 menit. Itu dikasih antibiotik? Antibiotik, dan kemudian setelah 5 menit kita akan taruh ke klinik. Jadi memang banyak di sini nelayan kadang-kadang menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Tapi nggak sengaja hiu-hiu ini terperangkap di jaring mereka. Jadi hiu-hiu yang sudah terperangkap itu dibawa ke klinik ini untuk diobati, dirawat gitu ya, Mas. Kemudian nanti kalau sudah sembuh total, baru dikembalikan lagi ke alam bebasnya mereka. Ya, gitu. Klinik hiu Bangsering berada di wilayah rumah apung Bangsering, Banyuwangi, Jawa Timur. Klinik ini dikelola para nelayan di kawasan pantai Bangsering. Oh, ini ternyata klinik hiunya. Saya pikir yang ada kamarnya, ada tempat tidurnya, ada ncus sama dokter. Ternyata enggak, ternyata gini. Emang disekat-sekat sih. Tapi ya begini namanya klinik hiu. Ayo, Mas. Kita bisa tutung ya. Oke. Yuk. Tiga, dua, satu. Wah, cepat sembuh ya. Pantai Bangsering merupakan pusat penghasil ikan hias sejak tahun 1960. Namun di tahun 1970 hingga tahun 2008, sebagian nelayan di pantai Bangsering mencari ikan dengan cara yang salah, yaitu menggunakan potasium dan bom. Hal ini justru mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang yang berimbas pada kelangkan ikan. Alhasil, nelayan pun semakin sulit mencari ikan. Langkahnya ikan membuat para nelayan sadar lalu menghentikan kebiasaan buruk mereka. Mereka pun kembali menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Para nelayan juga melakukan transplantasi terumbu karang sebagai upaya pelustarian. Dari rumah Apung Bangsing untuk Geopak Indonesia. Nah, tadi saya sudah selesai diving sekitar 4 sampai 5 meter ke dalam untuk mentransplantasikan terumbu karang. Nah, saya pikir tadi cuma saya doang. Dan ya, paling naman-naman dikit, ternyata sudah banyak banget, memang hamparan luas banget. Kini, Pantai Bangsering memiliki kawasan konservasi seluas 15 hektare. Di kawasan ini tidak diperbolehkan adanya aktivitas penangkapan ikan dan pengambilan karang. Dari situ, saya langsung lanjut ke fish apartment. Kenapa disebut fish apartment? Mungkin karena bentuknya yang tinggi-tinggi, kayak tawar-tawar gitu, dan memang banyak banget. Di dalam fish apartment itu tinggal bibit-bibit ikan dan bisa melindungi dirinya dari predator. Dan salah satu tujuannya lagi adalah supaya mengembalikan keberadaan dari ikan-ikan yang sudah mulai punah. Kisah pelastarian di Pantai Bangsering, sejalan dengan konsep taman bumi yang dimiliki Geopark Nasional Banyuwangi. Yakni, untuk mempertahankan keaneka ragaman hayati di ujung timur Pulau Jawa. Wah, tuh, bapaknya lagi ngambil sarang lebahnya. Saya nggak berani deket-deket, saya dari sini aja. Soalnya itu lebah, saya takut dientup nanti. Udah dapet belum ya, Pak? Udah bisa diambil belum, Pak? Bisa, bisa. Udah bisa. Eh, sini, 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 Pak. Udah dapet nih. Ya, silahkan. Asik. Di cicipin, aman. Hah, di cicipin? Iya. Ini bisa langsung di cicipin. Wah, lebahnya nempel. Saya ambil ini bukan untuk dicobain nih, tapi mau saya olah jadi sesuatu. Kira-kira apa ya? Pak, makasih ya buat sarangnya. Oke, dadah. Ini, Bu. Iya. Saya udah bawa nih, sarang tawannya. Tadi katanya kurang. Iya, kurang. Taruh sini ya, Bu ya. Taruh sana aja. Terus sekarang saya bantuin apa nih, Bu? Tepenya dulu, dipotong-potong. Banyuwangi kaya dengan kulinernya yang khas. Salah satunya yang terbuat dari sarang tawon ini. Namanya, botok tawon. Ini saya udah selesai potong, tinggal di maskin disini ya, Bu ya. Iya, maskin disini. Oke, dicampur ke kelapanya. Iya, campur kelapanya. Selain tempe, bahan lain yang diperlukan adalah kelapa parut dan daun simbuan. Sambil ibunya ngaduk-ngaduk, saya potong si sarang lebah yang tadi udah saya bawa. Nah, tinggal dipotong-potong. Wah, ini madunya keluar semua nih pas dipotong nih. Aduh, saya belum bisa ngebayangin. Soalnya tadi kayaknya ada kelapanya kan gurih. Terus ada sambalnya pedas. Ininya kan sarangnya manis. Jadi campur ini nanti rasanya ya. Campur semua nih, udah gak tahan banget nih. Nah, udah ready nih. Udah siap untuk dikukus ya, Bu ya. 15 sampai 20 menit. Nah, Ibu tunggu sini aja biar saya yang pergi kukus. Oke, yuk. Ibu, ini saya udah jadi nih. Udah matang, udah sisa dikukus. Ini jadi ada kelapanya. Campur sama daun. Sibukan. Sibukan sama tempenya. Sama ini sih sarang lebahnya nih, sarang tawannya. Wah, saya biar asik. Saya mau cobain si sarang tawannya dulu nih. Kayak apa rasanya? Wah, ini saya gak tau. Rasanya bisa. Enak banget. Manis, iya. Terus biarnya sendiri nih, sarang tawannya sendiri tuh manis. Dan karena dikukus pakai si daun pisang, jadi wangis banget. Selain gurih dan nikmat, Lunar Botok Tawon diakini dapat menambah stamina karena kaya akan protein. Setelah ini kami akan menyajikan keunikan budaya dan keanekaragaman hayati lainnya yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi. Tetap di Biopark Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.